membandel, maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan mengikuti atau dalam petik tanda petik lagi membandel atas keputusan pemerintah ini, yaitu FGTI, Global TV, MNC TV, AI News TV, ANTV, dan tadi juga terpantau TV One serta Cahaya TV Bandel. Perlu saya sampaikan bahwa ESO itu adalah atas perintah undang-undang dan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik televisi ini. Nah, oleh sebab itu, terhadap yang membandel ini secara teknis, kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka, jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan berkentangan dengan hukum yang membandel.